Ayo belajar Alkitab, kisah para Rasul 8 ayat 26-40. Semuanya kita memiliki Alkitab seperti ini sekarang. Tetapi, tahukah kalian bagaimana bentuk Alkitab pada zaman dahulu? Seperti apa bentuknya? Bentuknya seperti sebuah gulungan, gulungan kitab. Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan kulit domba atau kertas yang dibuat dengan mengeringkan batang tanaman. Seperti papirus, sehingga bentuknya seperti gulungan kitab. Alkitab yang terbuat dari kulit domba sangatlah berat dan mahal. Jadi, apakah orang zaman dulu tidak bisa memiliki Alkitab seperti kita? Iya, benar. Mereka hanya memiliki satu Alkitab di sinagog desa mereka. Pak Guru, sinagog itu apa? Sinagog adalah tempat belajar Alkitab pada zaman Yesus. Oh, jadi mereka tidak bisa membaca di rumah ya? Iya. Nah, berbicara tentang gulungan kitab, saya jadi ingat sebuah kisah dari kitab kisah para Rasul. Ayo dengarkan bersama. Baik Pak Guru. Suatu hari, seorang sida sedang membaca kitab Yesaya dalam perjalanannya. Tuhan, kitab apakah yang sedang Tuhan baca dengan serius? Ini adalah kitab membuatan Nabi Yesaya. Tetapi, berapa kalipun aku membacanya, aku tidak tahu apa artinya. Tuhan, ada orang yang datang ke arah kita. Siapa yang kau maksud? Siapakah engkau? Tuhan Allah yang saya percayai mengatakan kepada saya, supaya saya datang ke sini dan akan bertemu dengan Anda. Jadi, saya mematuhinya dan sampai di sini. Benarkah? Dan siapakah engkau? Saya adalah Filipus, salah satu murid Yesus. Apakah Anda sedang membaca kitab Yesaya? Iya, betul. Tetapi, meskipun begitu, saya tidak tahu apa artinya. Ijinkah saya menjelaskannya kepada Anda. Filipus menjelaskan tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Sida-sida itu memahami kabar baik tentang Yesus. Dan, ia dibaptis oleh Filipus dan kembali ke kampung halamannya. Wow, sida-sida dari Etiopia mendengar kabar baik tentang Yesus dari Filipus. Dan apa yang terjadi padanya? Tentu saja, sida-sida Etiopia itu mendengar Injil dari Filipus dan kembali ke negerinya dan menceritakannya kepada banyak orang. Hebat sekali, itu luar biasa. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Pak Guru, kami juga selalu senang mempelajari Alkitab. Ya, firman Tuhan sangat menarik dan luar biasa.